Informasi pertama dari update mengenai KPK, kali ini KPK menetapkan tiga orang tersangka usai operasi tangkap tangan pada kamis pagi. Dalam operasi kali ini KPK menemukan ada 140.800 dolar Amerika Serikat. Ya operasi tangkap tangan pada kamis pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat ini dilakukan di sebuah hotel di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Ketiga orang yang ditangkap adalah Direktur PT Berantas Abipraya, SWA, kemudian Senior Manager PT Berantas Abipraya, inisial DPA dan MRG yang merupakan pihak swasta sebagai perantara. Uang senilai 148.800 dolar Amerika Serikat ini diberikan DPA pada MRG sebagai perantara di toilet di dalam hotel. Uang ini diberikan diduga sebagai upaya untuk menghentikan kasus yang melibatkan PT Berantas Abipraya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan hingga saat ini ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pertama yang ingin saya sampaikan, KPK mengamankan tiga orang dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada kamis tanggal 31 Maret 2016 pukul 9 pagi. Di sebuah hotel di bilangan Cawang, Jakarta Timur. Ketiga orang tersebut adalah SWA, Direktur Keuangan PT BA. PT BA ini salah satu BUMN kita. Kemudian DPA, Senior Manager dari PT BA tadi. Berikutnya adalah MRD, MRD ini swasta Saat penangkapan ditebukan uang sejumlah USD 148.835 Yang terdiri dari 1.487 pecahan 100 dolar Dan 1 lembar pecahan 50 dolar, 3 lembar pecahan 20 dolar 2 lembar pecahan 10 dolar, 5 lembar pecahan 1 dolar